Berawal dari niat melestarikan peninggalan sejarah, sekaligus bernostalgia dengan masa remajanya, seorang pria di Bendung mengumpulkan radio tabung. Selamat enam tahun, ia mampu mengumpulkan ratusan radio tabung, diantaranya radio yang pernah digunakan oleh General Sudirman. Selain bernilai sejarah, radio-radio itu ternyata memiliki nilai ekonomi yang tinggi hingga puluhan juta rupiah. Meski terlihat kuno, namun radio tabung milik Denny Kusuma, seorang pelestari radio jadul di Bandung ini, ternyata masih bisa digunakan. Di rumahnya di kawasan jalan Golf Barat Arcamani, kota Bandung, ratusan radio tabung produksi tahun 1930-an hingga 1970-an nampak tertata rapi. Dan yang luar biasanya, semuanya masih dalam kondisi hidup. Saat ini, tidak mudah memang untuk mendapatkan radio jenis ini yang masih dalam keadaan hidup. Sang kolektor pun butuh waktu sekitar enam tahun untuk bisa mengumpulkan barang-barang tersebut. Menurut Denny, radio merupakan barang sejarah baik bagi dirinya maupun bagi perjalanan bangsa Indonesia. Sejumlah peristiwa penting pada zaman dahulu disebarkan melalui radio. Dan Denny pun sempat memiliki sejumlah barang peninggalan bersejarah. Tersebut diantaranya yang pernah digunakan General Sudirman, meski akhirnya terpaksa dijual kepada kolektor lain. Selain nilai sejarah, menurut dosen salah satu perguruan tinggi di Bandung ini, nilai ekonominya pun ternyata meningkat. Dari yang dulu ia dapat hanya 100 hingga 1 juta rupiah, sekarang sudah bernilai puluhan juta rupiah. Oke, jadi radio tabung ini yang saya suka, ini kan sejarah Indonesia. Dulu kita mendengar naskah proklamasi, pidatobung tomo yang menggelengar itu kan semua dari radio. Dan kebetulan saya di masa kecil sampai SMA itu menikmati masa-masa mendengarkan radio-radio ini. Karena ini dulu sarana komunikasi sebelum ada sosial media. Saya merasa bertanggung jawab untuk melestarikan, melestarikan radio-radio ini untuk jangan sampai anak cucu kita lupa. Denny mengaku tidak mudah merawat barang-barang tersebut, apalagi sebagian berbahan kayu yang harus diperlakukan secara teliti. Oleh karenanya, ia pun mulai menjual sebagian koleksinya dan hanya meninggalkan beberapa koleksi yang dianggap langka. Salah satunya adalah radio bermerek Ralin yang merupakan kepanjangan dari Radio Listrik Indonesia. Radio buatan Indonesia yang sempat memiliki pabrik di Bandung. Ada pula radio pertama yang pernah dibuat di Eropa dan dunia seperti merek Marconi dan Tesla. Ruli Rohimat, Bandung